Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Nola Demi Fahdi, saya berikutnya komunikasi IPI 1 dan saya akan menuliskan tentang itu analisis percakapan Nah, analisis percakapan ini merupakan sebuah cabang dari sosiologi yang disebut etnomethodologi yang berarti penelitian mendalam tentang bagaimana mengusir mengatur kehidupan sehari-hari mereka Jadi, penelitian untuk penjelasan selanjutnya adalah apa sih penelitian dari percakapan sesungguhnya? Percakapan adalah bentuk kegiatan yang paling mendasar yang dilakukan oleh manusia untuk menjalani hubungan antara satu dengan yang lain Dengan melakukan percakapan, manusia dapat saling mengungkapkan pikiran dan perasaannya dan juga dapat saling bertukar informasi untuk memenuhi kebutuhannya Nah, bagian besar, analisis percakapan memandang prinsip yang dikembangkan oleh Tauwek sebagai dasar pemangangan tentang hubungan Nah, prinsipnya itu adalah kontribusi Nah, kontribusi itu seperti ketika kerjasama Kerja sejauhnya itu seperti ketika kita bertanya sama seseorang Maka seseorang itu akan menerbagi sebuah cabang dari buka Sintinya ada sebuah tanggapan dan jawaban Nah, dalam kerjasama ini meliputi empat prinsip Nah, prinsipnya itu apa saja? Empat prinsip dalam kerjasama Satu, prinsip kuantitas yang dimana akan memberikan informasi cukup dan tidak terlalu banyak Dua, prinsip kualitas harus benar Tiga, prinsip relevansi Komentar harus berhubungan Empat prinsip tata kerama Jangan mengatakan sesuatu yang ambiku Terima kasih telah menonton!